Selain melakukan pemantauan uas di tingkat SMP dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Warparamasi, Bupati juga memantau sejumlah gedung sekolah yang terlihat sudah tidak layak untuk digunakan akibat mengalami kerusakan. Bupati mengatakan gedung SMP yang mengalami kerusakan akan diprogramkan untuk diperbaiki di tahun 2019. Selain melakukan pemantauan uas tingkat SMP, dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Warparamasi, Bupati Demas Paulus Mandacan juga menyempatkan diri untuk memantau sejumlah gedung sekolah yang terlihat sudah tidak layak untuk digunakan akibat mengalami kerusakan. Salah satu sekolah yang dipantau Bupati adalah SMP Negeri Sembilan Masni yang kondisi atap dan lantainya mengalami kerusakan. Usai melakukan pemantauan kepada sejumlah wartawan, Bupati Demas Paulus Mandacan mengatakan, ke depan selaku Bupati, dirinya akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di wilayah dataran Warparamasi, karena terdapat beberapa kondisi gedung sekolah yang sudah mulai mengalami kerusakan. Sarana-perasarana ini ya saya lihat memang jauh, masih ada kekurangan. Ini yang saya lihat tadi, sepertinya semua sekolah yang saya tadi lihat masih ada kekurangan-kekurangan. Ini yang nanti kita perlu programkan, yang mana yang diprioritaskan kita programkan, karena kalau ruangan nyaman, siswa bisa belajar baik, guru juga bisa mengajar dengan baik. Bupati Demas Paulus Mandacan juga mengatakan, selain memfokuskan beberapa sekolah yang mengalami kerusakan, di tahun 2019 mendatang dirinya juga akan memikirkan kendala yang dihadapi oleh para guru honorer, khususnya yang berada di tingkat sekolah menengah pertama. Bupati juga mengatakan, dirinya sudah menyampaikan agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebelayaan mendata seluruh guru honorer SMP yang ada di Kabupaten Manokwari, agar di tahun depan para guru honorer bisa menerima tunjangan, yang nantinya diambil melalui dana bos, dana kampung, maupun anggaran dari APBD milik pemerintah Kabupaten Manokwari. Untuk penunjang honor di sekolah, yang terutama SMP, yang mana saya sudah kemarin sudah sampaikan Kepala Dinas untuk mendata honor-honor yang ada ini, biar kami bisa simpulkan, ada dana bos, ada juga dana kampung, dan juga APBD nanti. Tahun depan kami akan lakukan itu untuk perbaikan tunjangan untuk honorer, honorer terutama yang guru. Namun pembayaran tunjangan yang nantinya akan diberikan kepada para guru honorer yang mengajar di tingkat SMP, tidak semuanya diberikan dengan besaran yang sama, karena akan diseragamkan sesuai dengan surat keputusan yang diterima para guru honorer SMP di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lainnya masih dari dunia pendidikan, kami hadirkan usia jenayah iklan, tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton!